Salam damai sejahtera untuk kita semua Di dalam kesempatan ini saya akan membahas kristalisasi pasca Artinya saya akan membahas pasca di dalam cara pewahyuannya yang hakiki Atau bisa dikatakan esensi hakiki dari pasca Pasca seperti yang dikenal oleh banyak orang adalah satu lambang yang luar biasa dari penebusan kristus Di dalam kejadian pasal 3 ada baju dari kulit binatang yang dibuat Yehova Itu adalah untuk menutupi tubuh Adam dan istrinya Itu adalah lambang dari penebusan Karena di balik itu ada darah yang ditumpahkan untuk membuat pakaian itu Di dalam kejadian pasal 4 ada persembahan habel dari yang sulung dari kawanan dombanya Juga adalah salah satu lambang dari penebusan Bahtranu di dalam kejadian pasal 6 juga adalah lambang yang lain dari penebusan Bahtra yang terbuat dari kayu gofar berpetak-petak dan ditutup dengan pakal dari luar dan dalam Akar kata pakal ini di dalam bahasa Ibraninya adalah cover Ini adalah merupakan menjadi cikal bakal bahasa Inggris cover Yang berarti menutupi Tetapi di ayat-ayat yang lain kata ini cover dipakai juga dalam arti menebus Pakal disini melembangkan darah penebusan kristus Yang menutupi bangunan Allah di dalam dan di luar Menurut Ibrani 9 ayat 14 Pakal di dalam Bahtra adalah untuk kedamaian Nuh dan keluarganya Sedangkan pakal yang di luar adalah untuk kepuasan Allah Keluaran 12 ayat 13 Nuh dan keluarganya diselamatkan dari penghakiman airba Oleh pakal pada Bahtra Itu melambangkan kaum beriman dalam kristus Diselamatkan dari penghakiman Allah melalui darah penebusan kristus Roma 5 ayat 9 Tetapi saya tidak bermaksud untuk menjelaskannya secara detil Karena meskipun demikian Penebusan kristus belum sepenuhnya diwahyukan di dalam alkitab Sampai ditulisnya pasca secara rinci Di dalam keluaran pasal 12 Tujuan Allah di dalam mendidikan pasca Yaitu adalah agar umatnya belajar bagaimana menikmati kristus Secara rinci seumur hidup mereka Di dalam kekekalan yang lampau Allah telah menetapkan anak domba Kemudian dalam waktu dia datang sebagai anak domba Dan di dalam kekekalan yang akan datang pun Dia masih akan menjadi anak domba Kristus sebagai anak domba Bukan sekedar perkara mendasar untuk kita apresiasi Karena sampai kekekalan Kita akan memandang dia sebagai anak domba Allah Di atas tahta di dalam Yerusalem baru Ketika kita melihat dia Tentu kita akan diingatkan Bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa Yang diselamatkan oleh anugerahnya Dan yang ditebus oleh darahnya Tetapi lebih daripada itu Saudara-saudari Kita akan diingatkan bahwa di dalam dia sebagai anak domba Allah menjadi dapat dimakan Sekali lagi Allah menjadi dapat dimakan Masuk ke dalam kita Menjadi bagian kita untuk bisa kita nikmati Ketika malaikat maut datang Untuk membinasakan setiap yang sulung di Mesir Rumah setiap umat Allah diselamatkan oleh darah anak domba Yang ada di setiap pintu rumah mereka Artinya Darah anak domba yang mati Telah menebus mereka Dan menyelamatkan mereka Mereka yang ditebus Atau yang telah di cover oleh darah anak domba itu Ngapain di dalam rumah Hal ini sangat kurang dibicarakan Di dalam berita-berita pasca Di dalam kekristenan Umat tebusan di dalam rumah Yang melembangkan gereja Mereka makan Menikmati Daging anak domba Dengan suka cita Jadi yang harus dilakukan setiap umat tebusan Yang telah diselamatkan Adalah Makan Makan apa? Makan anak domba yang melembangkan Kristus Hari ini jika kita tidak mengisi keselamatan kita Dengan doa baca firman Yang adalah cara terbaik untuk makan Kristus Menikmati Kristus Maka kita adalah orang-orang yang kekurangan Suka cita keselamatan kita Dan akhirnya Kita akan menjadi orang-orang yang lemah rohani Karena kekurangan makan Kristus telah tersaji Tetapi kita kekurangan kenikmatan Mengapa? Kita tidak tahu cara makan Yaitu bendoa bacakan Firman hayat yang hari ini tersaji Kapan saja dan dimana saja Kita berada melalui gadget-gadget smartphone kita Dagingnya adalah benar-benar makanan Dan darahnya adalah benar-benar minuman Yohannes 6 ayat 55 Anak domba Allah Adalah satu perkara yang kekal Kristus adalah anak domba Allah Di dalam kekekalan yang lampau Di dalam waktu Dan di dalam kekekalan yang akan datang Kristus sebagai pasca kita Adalah untuk kita nikmati Sebagai satu peringatan kekal Dan ketetapan untuk selamanya Sepanjang hidup kita Pada malam hari Dia diserahkan Tuhan Yesus makan pasca bersama murid-muridnya Setelah mereka selesai Dia mendirikan mejanya dengan roti Dengan cawan sebagai pengganti pasca perjanjian lama Sewaktu dia mendirikan mejanya Dia mau nintakan murid-muridnya Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Lukas 22 ayat 19 Dan di dalam ayat sebelumnya Ayat 18 Dia berkata Mulai sekarang Mulai sekarang ini Aku tidak akan minum lagi hasil Poko Anggur Sampai kerajaan Allah Telah datang Dalam 1 Korintus 11 Ayat 26 Paulus berkata Sebab setiap kali kamu Makan roti ini Dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan Sampai ia datang Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan mendirikan mejanya Yang mengharapkan kaum berimannya Untuk memakannya Untuk selamanya Sampai dia datang Ini menyeratkan bahwa Meja Tuhan Atau sidang pemecahan roti Atau perjamuan kudus Adalah sesuatu yang kita praktekan Setiap minggu Sebenarnya Adalah penggenapan Dari realitas pasca itu Di aspek yang lain Sejak saat pasca dan selanjutnya Orang Ibrani memiliki dua kalender Yaitu kalender yang umum Atau kalender sipil Dan kalender yang kudus Ketika orang Ibrani Makan pasca pertama Itu adalah bulan ketujuh Pada kalender umum mereka Namun Allah berkata Di dalam keluaran 12 Ayat 23 sampai 3 Bahwa pasca akan menjadi Bulan pertama bagi mereka Bulan inilah yang akan menjadi Permulan segala bulan bagimu Itu akan menjadi bulan pertama Bagimu tiap-tiap tahun Itulah sejarah dari adanya Dua kalender Yahudi Yaitu kalender sipil Atau kalender umum Dan kalender kudus Apa artinya semua ini Saudara-saudari Yaitu bahwa setiap orang Yang telah diselamatkan oleh Allah Memiliki dua kalender Selain kalender lama kita Kita juga memiliki satu kalender Yang baru dan yang kudus Kalender yang kudus Dimulai ketika kita mengalami Kristus sebagai anak domba pasca kita Yaitu saat kita menerima dia Sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita Di dalam Kristus Kita memiliki satu permulan yang baru Apapun yang orang Ibrani lalui Dan alami di dalam Mesir Telah diakhiri Semua masa lalu mereka telah diakhiri Dan mereka memiliki satu permulan baru Puji Tuhan Atas pasca Bahwa semua masa lampau Anda dan saya Betapa buruknya itu Sekarang telah berlalu Dengan Kristus sebagai pasca Kita semua memiliki satu permulan yang baru Yaitu hidup baru di dalam keselamatan Yang diisi oleh makan Kristus Melalui mendoa bacakan firman Sebagai kenikmatan sukacita Yang menghasilkan pertumbuhan hayat Atau pertumbuhan rohani kita Apakah selama ini saudara telah nampak Bahwa Yuan ini Kiranya melalui pembahasan ini Kita dibawa lebih maju lagi Di dalam pengendalan kita akan kebenaran And the truth shall set you free Ini zaman pemulihan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Amin